Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras, berjumpa lagi dengan saya Ayrton JM di channel Black Army Official The Real Power Hunter Oke Sobat Bediler, sebelum saya membahas atau mengulas 8 BCP Ruger Black Army Klasik ini, saya menyapa Sobat Bediler dulu yang ada di seluruh Jagat atau di seluruh Indonesia Oke Sobat Bediler, semoga kabarnya Sobat Bediler baik-baik saja dan semoga Sobat Bediler selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan, amin Oke Sobat Bediler, jangan skip video ini dan tonton terus video ini, karena saya akan memberitahukan atau memberikan informasi yang sangat penting tentang senapan angin yang ada di Black Army Official ini Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Black Army Official The Real Power Hunter Oke Sobat Bediler, sebenarnya senapan PCP atau senapan angin PCP itu banyak sekali jenisnya tapi disini saya akan membahas senapan atau mengulas senapan PCP Ruger Classic Black Army karena, kenapa? Karena saya itu lebih condong atau lebih suka dari senapan yang nonjol segi power-nya atau lebih besar di power-nya pokoknya, pokoknya itu power-nya istimewa Sobat Bediler, saya lebih suka dari itu dan akurasinya pun dijamin mantul karena sudah dilengkapi dengan cincin laras atau untuk mengunci atau mengurangi getaran laras saat kita itu menembak itu dari segi power-nya pun istimewa terus dari akurasinya pun sangat istimewa juga Oke, sebelum saya membahas atau mengulas senapan PCP Ruger Classic Black Army ini saya ulangi lagi jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Black Army Official saya ulas dari larasnya dahulu larasnya ini serombongnya ini adalah UD19 terus dari larasnya sendiri ini adalah UD9 alurnya 12 dan terbuat dari baja dan sudah dilengkapi dengan maple sebenarnya tapi di sini kita pakai perdam atau kita pasang perdam berarti napplenya kita hilangkan dan sudah ada cincin larasnya untuk mengunci atau mengurangi getaran laras saat kita menembak karena apa? karena power dari Black Army Ruger Classic ini sangat besar sekali Sobat Bediler terus kita bahas dari segi tabungnya tabungnya ini adalah UD-nya 25 mm terbuat dari kuningan dan sudah bisa menampung angin di 2700-3000 PSI cukup banyak Sobat Bediler dan sudah bisa ditembakkan dari 1-40 kali tembakan atau 40 kali suit menggunakan MIMIS dengan Grendel 1 Sobat Bediler di Grendel 1 itu sudah bisa mencapai di 900-1000 FPS di Grendel 1 itu sudah bisa mencapai di 900-1000 FPS dan bisa menembak di jarak 30-40 meter menggunakan teleskop karena tidak ada visir depan belakang berarti Sobat Bediler wajib menggunakan teleskop dan sudah disediakan atau dilengkapi dengan real mounting Sobat Bediler untuk memasang teleskop dan sistem pengisian MIMIS ini menggunakan Marauder Marauder itu dua sistem pengisian MIMIS bisa menggunakan single suit atau magazine ini single suit-nya terus ini magazine-nya perbedaannya adalah magazine itu bisa diisi MIMIS lebih banyak sekaligus atau lebih banyak apa sekalian pokoknya pokoknya desain isi MIMIS banyak dulu baru dipasang kalau single suit itu alatnya itu untuk memasukkan MIMIS satu-satu berarti tidak bisa banyak kayak magazine dan popornya ini popornya klasik terbuat dari kayu mahoni terus bebanya pun terlalu bebanya pun cukup ringan dan bisa digunakan buat berburu atau hunting menyisir buat Sobat Bediler dan Sobat Bediler ini perlu Sobat Bediler tahu kalau senapan ini itu sangat recommended buat Sobat Bediler berburu big game medium game medium game atau bisa digunakan untuk low game atau berburu kecil sampai berburu besar itu recommended karena setelan powernya karena disini sudah dilengkapi dengan grander 1 sampai 2 terus senapan ini mempunyai akunasi dan mantap karena ada cincin laras terus juga bisa menampung angin di 2700 sampai 3000 PSI untuk menyimpan angin di 40 kali suit dan tidak terlalu banyak untuk tidak terlalu sering untuk memompah memompah Sobat Bediler kan kita juga terlalu capek kalau sering memompah dan menurut saya di di kapasitas angin 3000 itu sangat recommended buat berburu menyisir terus buat Sobat Bediler ini lah ini Sobat Bediler di triggernya ini kelemahannya itu tidak ada safety triggernya berarti untuk mengensel mengensel kukangnya pun juga harus dengan manual itu kelemahannya dari senapan ini kalau kalau senapan ini itu dibantrol dengan harga 2.200.000 itu senapan saja tapi Sobat Bediler sudah mendapatkan bonus-bonus seperti mimis test spare part dan tas senapan dan peredam juga Sobat Bediler kalau Sobat Bediler ingin menambah dari teleskop yang dipasangin ada teleskop spek 3-12x40 zoom berarti 12x zoom itu sudah sangat jauh ini sangat recommended buat senapan ini kemarin sudah kami coba untuk tes akurasi tapi kalau Sobat Bediler ingin membeli teleskop yang lebih murah untuk mencoba senapan ini itu bisa membeli teleskop driver dengan harga Rp400.000 itu zoomnya 9x zoom itu menurut saya sudah standar atau sudah bisa digunakan senapan ini tapi kalau Sobat Bediler ingin menggunakan teleskop yang lebih bagus recommendednya ada spike dan saya rekomendasikan lagi buat Sobat Bediler yang ingin menggunakan senapan ini itu biasanya kami menggunakan mimis Hercules kaliber 4,5 GR 13,6 itu sangat recommended buat Sobat Bediler yang ingin menggunakan senapan ini bisa menggunakan mimis ini untuk berburu dewan besar karena 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 mimisnya lebih berat dan akurasinya lebih untuk Sobat Bediler ya itu tadi mengulas atau mereview senapan PCP Ruger Klasik Black Army saya sudah memberikan informasi kepada Sobat Bediler dari kelemahan bahkan spek dari senapan ini dan harganya bila Sobat Bediler berminat cepat hubungi nomor CS di bawah ini karena senapan Black Army Ruger Klasik ini adalah senapan yang bestseller sekali di Black Army Official biasanya satu bulan pun bisa menjual banyak Sobat Bediler karena maka itu kalau Sobat Bediler berminat cepat hubungi nomor CS di bawah ini karena senapannya sangat bestseller di Black Army Official ini oke Sobat Bediler sebelum saya mengakhiri video ini kalau Sobat Bediler punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa Sobat Bediler like, share, dan subscribe di channel Black Army Official The Real Power Hunter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu lalas Selamat menikmati